Oke, ini adalah contoh perhitungan, kemudian ini adalah jumlahnya, jadi N sama dengan jumlah dari koloni dari 25 sampai 250, 1 dikali N1 ditambah 0,1 dikali N2 dikali D. Kita jawab, kita coba jawab ya. Kita jawab, berarti seharusnya untuk menjawab itu diketahui terlebih dahulu, dituliskan diketahuinya. Ini dikecilkan terlebih dahulu. Ini dikecilkan terlebih dahulu. Ini bisa dikecilkan. Jadi jawabnya, jawabnya berarti. N sama dengan jumlah koloni, jumlah koloninya kita lihat yang antara 25 sampai 250. Jadi yang TBUD tidak bisa dihitung, yang kita hitung dari mulai 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, ini nilainya diantara 25 sampai 250. 232 ditambah 244, ditambah 33, ditambah 28, ini merupakan sigma C-nya. Dibagi dengan 2 yang lain. 1 ini 28 sama dengan 1 1 dikali M1 itu adalah pada pengeceran 10 pangkat minus 2 10 pangkat minus 1 0 ya jadi jumlah pengeceran yang pertama ada berapa yang dimasuk ke dalam antara nilai 25 sampai 250 berarti di 10 pangkat minus 2 ada 2 nilai yang masuk ya dikali 2 kemudian tambah lagi untuk 1 0,1 ini udah ketentapannya udah konstata nilainya kalau misalnya nanti ada pengecer lagi 10 pangkat minus 4 nilainya berarti 0,1 0,01 ini 0,1 sudah ketetapannya dikali dengan N2 N2 ini ada berapa jumlah angka yang masuk diantara 25 sampai 250 ada 2 ya kemudian dikali dengan D oke ini merupakan pengenceran pertama pengenceran pertama kali yang digunakan ini adalah 10 pangkat minus 2 oke jadi N nya adalah kita jumlahkan 232 tambah 244 33 tambah 28 oke kedapat hasil itu adalah 537 dibagi dengan 2 2,2 kali 10 pangkat minus 2 ya sehingga 537 dibagi dengan 2,2 itu adalah 244 dikali 10 pangkat 2 10 pangkat 2 atau 2,44 kali 10 pangkat 4 cpu pom unit oke ini adalah cara cara hitungannya dan kita lihat selanjutnya kandungan mikro pada penghasilan saji misalkan itu adalah yang ini adalah perhitungan untuk menentukan daging apakah 2,44 10 pangkat 4 ini masih layak untuk dikonsumsi atau lihat disini kandungan mikroba ternyata pada TPC untuk daging masak memuaskan apabila dia kurang dari 10 pangkat 4 agak memuaskan apabila 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 6 tidak memuaskan 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 8 tidak diterima apabila dia lebih dari 10 pangkat 8 kita lihat nilai yang kita dapatkan adalah 2,44 kali 10 pangkat 4 berarti dia antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 6 agak memuaskan jumlah mikrobalnya dan masih dapat diterima untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut seperti itu ya nah ini ada lagi contoh soal anak sedang mencoba untuk mengembangkan produk dari tempe dia membuat nugget tempe sebagai snack atau camilan makan sebelum dipasarkan anak harus menguji jumlah bateri pada sampel nugget tempe tersebut diperoleh angka perhitungan koloni pada plat sampel nugget tempe itu ada sebagai berikut dia menggunakan 5 ulangan 2 kali atau duplo didapat 10 pangkat minus 1 itu TBUD dan TBUD untuk ulangan kedua 10 pangkat minus 2 500 dan 300 koloni 10 pangkat minus 3 125 dengan 100 10 pangkat minus 4 itu 57 sama 28 dan 10 pangkat minus 5 itu 26 sama 1 kita langsung jawab saja oke kita jawab kita copy dulu rumusnya ini biar kalian lebih paham lagi kita copy kemudian langsung kita jawab jawab n sama dengan jumlah koloni yang dihitung adalah 25 sampai 250 pada 10 pangkat minus 1 dia TBUD 10 pangkat minus 2 dia 500 300 jadi gak gak masuk ke dalam peserata 10 pangkat minus 3 125 dengan 100 peserata kemudian 10 pangkat minus 4 itu 57 dengan 28 100 tambah 57 tambah lagi 28 tambah lagi pada 5 ini ada 26 dengan 1 jadi yang masuk adalah 26 oke ini didapat nilainya 125 157 28 dan 26 karena peseratannya itu adalah nilai koloninya berpisah dari 25 sampai 250 dibagi dengan baginya ini ada 1 dikali n1 itu adalah yang pada 10 pangkat minus 3 diambilnya ada berapa ulangan ada 1 atau 2 ada 2 kemudian ditambah dengan dengan 0,1 ini adalah ketetapannya dikali dengan 10 pangkat minus ada berapa ada 2 kemudian ditambah lagi dengan karena di 10 pangkat minus 5 ada 0,1 kalau misalnya ada 10 pangkat minus 6 itu berarti ditambah lagi 0,001 seperti itu itu adalah ketetapannya dikali ada berapa di 10 pangkat minus 5 ada 1 cuma dikali 1 saja kemudian dikali dengan D D ada pengencaraan pertama yang masuk ke dalam kolonis dengan 100 masuk ke dalam pengencaraan pertama 10 pangkat minus 3 setelah kita hitung berapa jumlah semuanya oke didapatkan hasil adalah 3,3,6 3,3,6 per per ini 2 ditambah 0,2 ditambah berarti 2,22 dikali 10 minus 3 sehingga didapatkan hasil adalah 3,36 dibagi dengan 2,22 151 sehingga didapatkan hasil 151 koma 35 dikali 10 pangkat 3 atau 1,51 1,51 35 x 10 angkat 5 cp cp lukeran per mili oke demikianlah penjelasan saya mengenai materi kecemicroba dalam pangkangan sekian dan terima kasih kecemicroba kecemicroba